Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview modcell ya Bukan mereview mod ini, tetapi itu membahas tentang modcell ya Yang ada di Game Bus Simulator Indonesia Entah nanti macam-macam modcell, terus ada juga pengertian dari modcell Dan juga untuk cara pemilihan modcell ya teman-teman Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan widget terbaru dari saya Oke lah saja, kita ini buat perjalanannya Ini agak susah karena ini saya menggunakan tangan 1 Nah, ini kita buat pelan-pelan saja ya Dan warning, ini sebelum teman-teman melanjutkan videonya Bila nanti penjelasan saya itu ada yang kurang atau yang kurang tepat Itu bisa dibenarkan di kolom komentar ya Nanti kita sering-sering di sana Jadi ini menurut pengalaman saya pribadi saja ya Nah, oke untuk modcell Modcell mungkin teman-teman itu sudah banyak banget ya yang tahu Modcell itu arti dari kata cell yakni perjualannya Mod yang berstatus berbayar ya Tidak gratis Kalau yang gratis kan mod free ya teman-teman Nah, modcell itu ada yang Cell umum dan juga ada cell yang khusus member ya teman-teman Nah, contohnya mod xd ini Nah, ini banyak banget teman-teman itu yang komen Bang, kok ini modnya nggak open public ya gitu Nah, itu kemungkinan sih modnya itu tidak ini ya Tidak open public untuk penjualannya Karena mungkin untuk mengatasi itu ya galer Karena walaupun nggak publik itu biasanya galer itu banyak banget ya teman-teman Bahkan akunnya itu bisa double-double dan identitasnya itu banyak banget Jadi untuk oknum penipuan sekarang itu ya winter-winter banget ya teman-teman Jadi mungkin untuk menanggulanginya itu Dibuatlah mod yang itu spesial atau member saja ya yang bisa order mod itu Jadi untuk orang publik itu tidak bisa beli ya Nah, untuk mod publik itu biasanya bisa dibeli atau di order semua orang ya Contohnya itu mhd versi 5 ya dari masakasa putra dan pak warit Itu kan diumumkan di channel youtube-nya pak warit ya Itu bisa di order secara publik ya Kalau nggak salah itu juga pembeliannya melalui admin dan ada persyaratan ya kayaknya Pak yang sudah beli mhd versi 5 mungkin bisa tulis di kolom komentar untuk persyaratannya itu apa aja Nah, untuk mod publik itu seperti itu ya contohnya Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang paham Nah, terus ada lagi mod shell itu dua tipe lagi ya teman-teman Satu paket gitu ya teman-teman Dan juga ada mod yang spesial custom Untuk spesial custom atau HR-an itu seperti mod yang sedang kita pakai ya Nah, untuk mod yang sedang kita pakai ini adalah HR-an Jadi tidak semua orang itu memiliki mod yang seperti yang saya pakai ini ya Karena ini modnya saya custom spesial request yang saya inginkan Mulai dari ini Apa itu? Antena Dan juga ini tidak ada aksesoris ya Kayak winglet dan yang lainnya Cuma ada dudukan melat nomor Nah, ini pokoknya ini Dan juga untuk di garasi busit itu ada tulisan nama kita ya Jadi lebih terkesan premium ya teman-teman Jadi tidak semua orang itu sama gitu Jadi minim tergalerkan ya Walaupun minim tetapi itu ada juga itu mod yang sampai kelolosan ya Salah satunya itu mod apa ya dulu itu Kalau tidak salah Yang UHD ya Itu ada juga sampai Kesebar ya atau ke galer gitu ya teman-teman Jadi ya sayang gitu loh Padahal kita sudah beli tapi kita share secara luas itu kayak Kurang bisa menjaga amanah gitu ya teman-teman Jadi ya ngapain kita beli Kalau Statusnya yang sell Kita malah disebarkan secara luas ya Atau secara ilegal ya teman-teman Jadi kayak Ya terkesan seperti Penjahat gitu ya teman-teman Yang tidak bisa menghargai karya orang lain ya teman-teman Nah itu untuk status yang pertama Dan untuk yang kedua itu ada yang mode paketan ya Atau mode perasmanan Untuk mode perasmanan itu Misal satu paket sasis A Nah itu biasanya ada beberapa varian Mulai dari varian sekat, pintu tengah, pintu delak, belakang, full ACC dan lain sebagainya ya Contoh yang sudah kita review Adalah mode Avanti series dari Masang-masang penutupan favorit dan juga Itu ya Yang mode Mode apa itu Mode XJD XJD yang varian sekatnya ya teman-teman Nah contohnya itu seperti itu ya teman-teman Untuk Varian yang perasmanan atau yang satu paket ya teman-teman Nah Untuk Keunggulan dari Paket ataupun yang custom Yang custom itu keunggulannya itu tidak jarang digaler ya teman-teman Dan Untuk Kekurangannya mungkin Untuk variannya atau unitnya itu Terbatas ya Atau Tergantung kita itu order berapa unit gitu Kalau perasmanan itu kan kita dapat Sampai-sampai satu sasis itu 14 unit Nah Enaknya di situ ya Untuk yang Perasmanan Dan juga Kalau perasmanan kekurangannya mungkin Di galer itu ya Karena Kan tidak ada plat identitas Jadi mudah tergaler kan gitu Dengan Nah kenapa kok Banyak banget ya Yang galer di Posit ini Kok kayak Kayak gitu Cepet banget gitu galernya Padahal baru Rilis seminggu Terus itu galernya Kayak mudah banget Mencepar gitu ya teman-teman Dan Saya harap Bagi teman-teman yang Sudah membeli modsel itu Harap dijaga ya Amanahnya Karena Modsel itu Ya percuma lah Kita beli-beli Mahal Tetapi kita Bagikan secara Ilegal gitu Kan ya sama saja Kurang menghargai ya Apalagi kan Kita itu membayar ya Kepada Kreator Terus Kita juga Menggunakan uang Tidak menggunakan daun Ya masa kita langsung Membagi ke orang-orang Gitu Kan ya Gak mungkin Dan Ya pokoknya Harap dijaga ya Amanah yang Telah dititipkan gitu Amanah Dalam Bantuk Tidak membagikan ya Hanya kita Menikmati Sebagai Ya Pribadi yang Menikmati Modsel ya Teman-teman Jadi Wajib kita Jaga Dan disini Untuk Cara Pembelian Modsel itu Sebenarnya Sudah Kita Jelaskan Untuk caranya Itu Tinggal Kalian Cari Informasi Saja Entah Itu Di Kebanyakan Di Grup Facebook Ya Jadi Biasanya Nanti Ada Informasi Mungkin Ada Open Modsel Terbatas Misal Promo ABCD Terus Nanti Bila berminat Hubungi Disini Gitu Nah Biasanya Kalian Itu Langsung Aja Hubungi Ke Admin Yang Telah Ditulis Di Status Atau Yang Membuat Status Itu Jadi Kalian Itu Tinggal Bilang Mau Beli Mod Apa Terus Nanti Tanyain Tuh Untuk Persyaratannya Apa Aja Terus Kalian Nanti Sudah Mengirimkan Persyaratan Terus Kalian Transfer Dan Kirimkan Bel Admin Itu Terus Kalian Nanti Akan Dimasukkan Di Grup Khusus Yang Orang Orang Yang Telah Membeli Mod Itu Jadi Nanti Kalian Itu Bisa Saling Mungkin Bercanda Terus Bisa Juga Sharing Livery Jadi Seru Pokoknya Di Grup Itu Dan Biasanya Itu Mod Biasanya Dibagikan Melalui Messenger Nanti Kalian Itu Di DM Masing Masing Atau Sendiri Sendiri Dan Dikirim Link Biasanya Itu Media Fire Tidak Seperti Mod Free Yang Menggunakan Link Kayak Smart Dan Sejenis Jadi Kalian Tinggal Download Dan Sarun Saya Ketika Kalian Sudah Mendownload Langsung Kalian Jadikan Ini Simpan Disimpan Yang Baik Entah Kalian Itu Disimpan Di Google Drive Atau Penyimpanan Awan Atau Flash Atau Hard Terserah Kalian Yang Penting Itu Mod Cell Kalian Terjaga Karena Untuk Mod Cell Kadang Itu Kan Nyamanya Link Kadang Itu Server Yang Error Entah Itu Server Sudah Hilang Itu Bisa Saja Jadi Kalian Itu Biar Tidak Rugi Atau Biar Kalian Itu Semua Sudah Lama Tidak Nyobain Mod Ini Terus Kalian Pengen Mencobanya Lagi Itu Kalian Bisa Langsung Download Misalnya Di Google Drive Itu Jadi Lebih Memudahkan Jadi Tidak Usah Cari Cari Biasanya Kan Setelah Beberapa Bulan Itu Link Menjadi Error Gitu Ya Dan Autor Biasanya Itu Tidak Menyimpan Menyimpan Itu Bisa Di Penyimpanan Awan Saja Seperti Media Fire Dan Lain Lain Gitu Jadi Wajib Hukumnya Bagi Teman Teman Itu Untuk Menyimpan Mod Kalian Itu Secara Pribadi Ya Teman Dan Mungkin Cukup Sekian Video Sharing Sharing Dan Bila Ada Kekurangan Atau Yang Salah Dari Yang Saya Sampaikan Itu Bisa Dikorex Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Sharing Sharing Dan Bila Teman Ada Pertanyaan Seputar Mod Sel Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kalau Bisa Saya Jawab Kalau Tidak Ya Nanti Mungkin Mungkin Momen Lain Ada Yang Bisa Membantu Dan Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Saya Minta Maaf Akhir Kata Sampai Beri Siap Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Besit Mania